Halo, kembali lagi dengan saya, Tevils, dengan video tutorial gitarnya. Pada video kali ini kita akan belajar lagu kangen dari Dewa19. Meskipun lagu ini sudah saya pernah tutorkan ya, sekitar 6 tahun yang lalu. Tapi ini nggak full genjrengan, tapi ini cuma petikan terus di mix sama genjrengan. Nah, sekarang kita full genjrengan, belajar bersama Galena Gitar. Sayangnya untuk Galena seri-siri baru, masih belum nih. Lagi mau diberes ini Galena. Oke, kalian bisa dapatkan di nomor WhatsApp di bawah. Kenapa harus pilih Galena? Karena dengan harga yang sangat-sangat-sangat miring. Kalian bisa dapatkan kualitas yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat. Oke, kita akan langsung saja belajar lagu kangen ini Dewa19 genjrengan-nya. Nah, sekarang saya akan coba mengiringi lagu ini, saya akan memainkan di byte yang ketiga ya, Terus masuk chorus, terus masuk bridge-nya, terus masuk chorus lagi. Nah, sekedar reminder, mungkin yang baru join dan juga baru nonton video saya, kalian bisa lihat iringannya beserta vokalnya itu di video sebelumnya ya. Jadi ya, cek aja di sana. Jadi sekarang saya akan genjreng tanpa vokal, biar nggak kena kopi kanan. Oke, kita mulai. Oke, jadi tinggal kita ulang ref-nya lagi ya. Nah, untuk chord di lagu ini itu, tadi saya ada pakai chord gantung, yaitu di bagian ref-nya kayak ya. Jadi saya akan langsung loncat di bagian ref. Oh, sebelum ke ref, kita akan ke bagian byte-nya dulu. Tadi C-nya itu saya pakai C9 yang seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan G-nya di sini kan ya, manis, kelingking senar 1, manis senar 2, telunjuk senar yang ke-4 di sini, terus jari tengah senar yang ke-5. Nah, kayak gini. Biar suaranya lebih masuk aja, gitu. Nah, terus di bagian chorus-nya, itu kalau kita pakai chord gantung, itu enak banget jadinya. Nah, kan F-crest minor begini, kita pakai G-nya kayak gini. Jadi dari F-crest minor, kalian tinggal maju 1 fret, telunjuknya di fret yang ke-3. Ditambahin senar yang ke-3, nah di sini. Terus kalau ke A-nya tinggal majuin lagi 2 fret. Jadi telunjuknya fret yang ke-5. Nah, terus untuk B minor-nya, biar makin enak lagi pindahnya, tinggal kita geser-geser doang. Maju ke fret yang ke-7, telunjuknya jari tengahnya lepas. Nah, jadi B minor. Kalau misalkan, B minor-nya jadi seperti ini. Apalagi yang di bagian cepat ya. Nah, kayak gitu. Terus di sini. Daripada kita pakai... Emang kalau udah pro ya, boleh sah-sah aja pakai dua-duanya. Cuma kalau kita baru belajar ini, menurut saya akan lebih gampang kalau kita pindah cepat itu. Tinggal di geser-geser aja. Oke, jadi seperti itu untuk chord di bagian ref-nya. Oh, ada yang kelupaan. Satu A on check-ress ya. Nah, A on check-ress itu kalian bisa A, terus senar 1 sampai yang ke-4 diganti ya. Di sini A, terus diganti jadi seperti ini. Lalu jari manisnya itu menekan senar yang ke-5, fret yang ke-4. Memang agak kususnya kayak gini. Bisa di-pause atau misalkan kalian bisa cari bentuknya di internet. A on check-ress. Oke, lanjut ke bagian genjrengannya. Genjrengannya ini adalah genjrengan sejuta umat. Yaitu bawah, bawah, atas, atas, bawah, bawah. Nah, cuman biar kita lebih variasi, kita tambahkan di bagian bawah. Jadi Saya ulanginya lebih pelan. Oke. Nah, jadi kalau kita main di chord. Ini kalau saya coba mainnya dari awal, pelan-pelan. Nah, hati-hati ya di bagian F crash minor dan G. Tadi situ saya B minor. Terus. Jadi bagian F crash-nya kita atas, atas, bawah. Pada saat ke G-nya kita bawah. Ulang lebih pelan. Nah, seperti itu. Terus kembali ke B minor. Terus diulang lagi. Nah, ini biasa ya. Nah, ini saya pakai A. A7. Terus link-nya kita geser ke senar yang kedua, fre 3. A7 tinggal di geser. Jadi lebih variatif aja. Terus masuk ke ref-nya. Nah, ini F crash minor G. Terus B minor. Ya, emang jadi kagok ya. Yang tadi F crash minor G. B minor A. Langsung masuk lagi ke ref. Eh, sorry. Salah chord. Lagi ya. Eh, sorry. B minor. Nah, di awan C crash-nya kita cuma genjreng biasa aja. Terus C minor. Terus A. Nah, di bagian bris-nya kita main kayak gini. Saya ulang yang di bagian E minor, B minor, A ya. Karena ada tadi satu ketukan. Jadi, B minor yang di bagian bris. Atas-atas bawah. Terus A-nya bawah. Diulang lebih pelan. Nah, gitu. Terus sisanya sama aja. Terus K A. G. Seharusnya kayak kopi kanan sih yang gitu ya. Oke, jadi begitu caranya mengiringi lagu Kangen Dewa 19 pakai genjrengan. Oke, jadi seperti itu bagaimana cara kita mengiringi genjrengan dengan lagunya Kangen Dewa 19. Ini saya udah cocokkan chord-nya. Jadi, tinggal kalian cek and re-check aja. Kayak acara TV apa ya? Di video yang sebelumnya. Seharusnya sih nyambung ya. Nyambungnya itu 100%. Jadi, ini saya main dari bagian byte yang ketiga. Rev dan juga bridge. Sama persis. Untuk bagian byte itu sama persis chord-nya dengan yang byte 1 dan bagian byte 2. Jadi, kalian tinggal ulang-ulang aja. Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Silahkan komentar di bawah kalau misalkan kalian ada request, lagu, tips, dan trik. Atau misalkan mau di cover apa, silahkan aja ya. Komentar di bawah saya akan berusaha untuk mengabulkannya. Setiap request pasti saya baca. Jadi, harap bersabar aja. Oke, jadi tunggu saya di video-video selanjutnya. Bye!